Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kenalkan saya Revival Fardia di Teach and Share Dimana saya bakalan berbagi mengenai teknik-teknik mengajar yang udah pernah saya pakai di kelas saya Because it works in my class, I hope it works in your class Anyway, untuk kali ini saya bakalan membahas sesuatu yang berbeda Karena saya bakalan berbagi mengenai salah satu sesi webinar yang udah pernah saya ikutin Yang punya judul, Speaking is More Than Saying Words Berbicara itu lebih dari sekedar mengeluarkan kata-kata gitu ya Nah, webinar ini sendiri disampaikan oleh Alan Davenport Beliau adalah Professional Learning and Development Manager in Southeast Asia Dan ini disponsori oleh Cambridge University Jadi kalau misalnya kalian belum, jadi saya juga udah pernah sharing mengenai sesi webinar sebelumnya Kalian bisa langsung cek ke playlist webinarnya saya Nah, disitu Jadi, untuk yang sesi webinar ini Kalau seandainya kalian mau lihat versi asli bahasa Inggrisnya Kalian juga bisa langsung klik di description box Karena saya bakalan taruh linknya disitu Nah, untuk kali ini saya bakalan sharing mengenai rangkuman yang udah saya dapatkan dari webinar ini Dan tentunya saya bakalan nyampeinnya dalam bahasa Indonesia Oke Untuk kontennya sendiri Biar kalian ada gambaran Apa sih yang bakalan kita bahas Yang pertama kita bakalan melihat bagaimana posisi Posisi speaking skill di dalam pembelajaran bahasa Inggris Kemudian kita juga bakalan melihat Apa aja permasalahan yang dihadapi oleh siswa atau guru Dalam memberikan speaking activity Atau dalam meningkatkan kemampuan berbicara siswa Dan yang terakhir kita bakalan dengerin Tiga framework yang disarankan oleh Alan Untuk kita pakai supaya speaking activity yang kita berikan ke siswa itu Lebih berbobot Jadi gak kayak judulnya sendiri Speaking is more than saying words Ada hal lain yang kita mau dengarkan Oke Jadi kita langsung aja lihat dulu Bagaimana sih posisi speaking di dalam pembelajaran Atau pengajaran bahasa Inggris Kita tahu bahwa di dalam belajar bahasa Ada empat skill yang selalu ingin kita improve Yaitu speaking, listening, writing, sama reading Berdasarkan survei yang sudah dilakukan Bahwa 70% mengatakan bahwa skill bahasa yang paling penting itu adalah speaking Nah itu berdasarkan surveinya Tapi kalau misalnya kita lihat bagaimana permasalahannya di dalam kelas Atau bagaimana porsi yang kita berikan kepada speaking activity Pada saat kita ajarkan itu berbanding tebali gitu ya Dia kan ini berdasarkan survei speaking yang paling penting dalam belajar bahasa Tapi dalam kenyataannya Kita menghadapi beberapa permasalahan Terlebih untuk speaking activity-nya sendiri Yang pertama adalah siswa punya sedikit waktu Atau bahkan sama sekali tidak punya kesempatan Untuk bisa melatih speaking activity di luar kelas gitu Jadi kecuali buat beberapa siswa yang memang beruntung Mungkin dia bisa ikut kelas tambahan Mungkin dia bisa ambil les bahasa inggris lagi di luar Di luar jam pelajaran Mereka mempunyai akses untuk bisa berlatih Tapi ada siswa yang terkadang Satu-satunya Akses mereka untuk bisa speaking practice Itu adalah di dalam kelas Makanya kenapa webinar ini sangat menyarankan Bagaimana kegiatan di dalam kelas ini Bisa benar-benar dimanfaatkan gitu Untuk speaking-nya sendiri Nah kemudian kita juga bisa melihat bahwa Kalau kalian bisa deh buka textbook kalian Itu terkadang speaking practice yang di dalam textbook itu Tidak terlalu banyak gitu Porsi yang diberikan tidak terlalu banyak Dibandingkan misalnya Seperti listening Seperti grammar Atau seperti reading Jadi speaking ini lebih sering dipakai sebagai tambahan Bukan yang main Bukan sebagai aktor utamanya Nah kemudian kita bisa lihat lagi Permasalahan speaking activity ini Juga bakalan timbul pada saat kita ngajarin siswa Dengan jumlah yang lumayan besar Sebenarnya bisa disiasatin dengan pair work Kerja berpasangan atau group work Tapi juga terkadang pada saat group work ini Karena memang rame Dan waktu mengajar itu Biasanya kalau kita kan mengajar itu sekali masuk 90 menit Nah terkadang tidak semua Kita tidak bisa dengarin semua percakapan yang dilakukan oleh siswa Atau terkadang kita Pada saat kita kasih group work Yang bakal muncul adalah siswa-siswa yang memang lebih aktif Jadi terkadang kita perlu strategi sendiri Bagaimana siswa-siswa yang agak pasif Itu juga bisa memberikan pendapatnya Nah ini juga diikutin sama Permasalahan bakalan muncul Pada saat kita ngajarin Kelas dengan level siswa yang berbeda Seperti yang sudah saya singgung Terkadang siswa yang lebih pasif itu Dia bakalan diam Jadi kadang-kadang kita butuh Teknik tertentu Bagaimana sih semua siswa bisa ngerasa bahwa Oh aku punya kesempatan loh Untuk bisa praktis di kelas Yang terakhir Permasalahan dalam memberikan kelas speaking Ini juga muncul karena Topik yang kita harus dapatkan itu Biar semua siswa itu senang Biar siswa itu tertarik Itu juga terkadang agak sulit Kita temukan Oke Nah jadi itu aja Beberapa permasalahan yang muncul Pada saat kita mau buat Kayak speaking practice Di dalam kelas Nah kita lihat selanjutnya Ada beberapa Selain isu yang tadi Ada beberapa isu juga yang muncul Mengenai speaking practice Yang pertama adalah Yang pertama adalah Kadang-kadang textbook itu Taruh yang sesi mengenai speakingnya itu Di akhir kelas Nah kalau kita bilang di akhir kelas Berarti dia memang sebagai tambahan Bukan kayak bintang utamanya Dan ini sebenarnya agak berbanding terbalik Sama survei yang mengatakan bahwa Kita itu seharusnya Skill yang paling penting itu adalah Skill speaking Tapi pada saat di kelas Atau di textbook yang kita punya Itu terkadang speaking itu Kayak di anak tirikan Nah Alan juga mengatakan bahwa Speaking activities itu Tidak terlalu variatif Kita temukan di dalam Textbooknya sendiri Ini tergantung ya Textbooknya ini Ada beberapa textbook yang saya punya Itu memang bagus banget Memang sangat digaib Tapi ada juga beberapa yang Memang tidak memberikan Porsi sendiri buat speakingnya Dan yang terakhir Ini bahkan ini kesalahan juga Yang saya lakukan Bahwa terkadang Guru sendiri mengatakan Mengadakan speaking practice itu Lebih ke proof of learning Sebagai bukti kalau dia sudah belajar Tapi bukan kayak Speaking activity itu Bukan dijadikan kayak Kesempatan buat siswa bisa improve Misalnya ini yang paling simple Karena saya juga Dulu saya kayaknya ada Melakukan hal ini Mungkin sering Saya taruh speaking Sama kayak Alan udah bilang Kita taruh di end of lesson Biasanya kita untuk ngecek Seandainya saya ngajar grammar Mengenai present simple gitu Maka saya bakalan Buat speaking activity Untuk ngecek apakah present simple Mereka sudah benar Pada saat mereka berbicara Bicara So that's one of my mistake In doing Class speaking Nah seharusnya Itu dibalik Walaupun kita mau Seharusnya Speaking ini bukan Cuman Oh ini kamu berarti udah paham Present and ini past and future Kamu udah paham Tapi lebih ngelihat Bagaimana dari speaking activity ini Anak-anak ini bisa belajar Belajar mengenai konteksnya Belajar bagaimana cara menyampaikan Jadi mereka gak cuman fokus ke Language structure nya sendiri gitu Oleh karena itu Karena permasalahan yang tadi udah kita bahas Oleh karena itu Alan Menyarankan ada tiga framework Yang kita bisa pakai Pada saat kita mau ngajarin speaking Supaya speaking nya ini Speaking anak-anak ini Lebih berbobot Framework yang pertama Yaitu dikenal sama CEFR framework Yaitu Common European Framework of Reference Yang kedua itu ada The Oresi Framework Dan yang ketiga ada Cambridge Life Competency for Communication Jadi ada tiga framework yang kalian bisa pakai Kalian pilih nanti salah satunya Yang mana yang sesuai Yang mana yang cocok dengan konteks kelasnya kalian Oke Nah jadi itu tiga framework nya Nanti kita bakalan dengerin Satu per satu pembahasan mengenai setiap framework nya Nah Kita mulai sama framework yang pertama Yang dikenal sama CEFR framework sendiri Nah framework ini sebenarnya Dipakai untuk referensi kemampuan bahasa Di Eropa Cuman sekarang udah mulai dipakai Untuk negara-negara lain juga gitu Termasuk di Indonesia Nah Framework ini Ini adalah kayak tingkatannya Jadi mereka Kalau ini Saya bakalan bahas Se pemahaman saya Jadi mereka Kalau di CEFR framework ini Biasanya Dia ada Enam level disini Ada A1, A2 Sampai C2 Nah kalau misalnya kalian familiar Sama tes bahasa inggris Seperti IELTS atau TOEFL Biasanya Kalau misalnya kita udah dapat 500 Atau 6,5 di IELTS 500 di TOEFL Itu sama seperti Di C1 Di CEFR framework nya sendiri Jadi Ini adalah levelnya Kemudian Kita bakalan tahu Kok bisa sih Misalnya Si REFI Si REFI nih Kenapa sih si REFI itu Levelnya di B1 Misalnya Kenapa ada si Gavar levelnya di B2 Apa sih yang Bagaimana cara kita Bisa menentukan level Dari setiap siswa Itu kita langsung lihat ke Ini adalah penjelasan Mengenai per levelnya Kalian bisa lihat Ini kayak grup A Grup B Grup C Yang E ini kayak Beginner nya B ini kayak Intermediate Kalau misalnya C ini Udah yang kayak Advanced nya sendiri Atau Expert nya sendiri Dan ini kalian bisa lihat Bagaimana Ini ada basic user nya Independent user Jadi kalau misalnya Udah berada di level B Itu berarti udah bagus Dan kalau C itu Udah excellent Nah ini Ini ada level name Kalau A1 berarti Mungkin kita lebih familiar Dengan kata-kata Beginner Atau pemula Nah disini juga ada Istilahnya Breakthrough Oke Jadi kalian bisa lihat Yang A2 nya B1 B2 C1 Sama C2 Nah ini dia Yang menjadi fokus kita Jadi ada description nya Sendiri gitu Kalau misalnya kita Mau Mau tahu Siswa kita itu Di level nya Yang mana Kita bisa lihat Apakah Kayak kita Tik loh Apakah bisa Apakah siswa ini Bisa mengerti Dan familiar Dengan kata-kata Sehari-hari Dan Frasa Dasar Gitu Jadi Kalian bisa lihat Yang ada penjelasannya Disini Coba deh Dilihat dulu Ini saya ambil Dari Ini Source nya sendiri Nah kita lihat Nah selanjutnya Ini Kalau kita Ngomongin Mengenai Apa tadi CEFR framework Sebenarnya Dia gak cuman Fokus ke Speaking Tapi kita juga Bisa pakai Untuk Listening Reading Sama Writing Yang lain Nah ini Salah satu Contoh Bagaimana Framework CEFR sendiri Jadi dipakai Untuk skill-skill Yang lain Ini saya ambil Dari salah satu Pengajar Yang mengajar Di Thailand Jadi dia Pakai Framework CEFR Untuk Pengajarannya Dia Gitu Jadi Ini dia Fokusnya Ini yang diambil Mungkin Lebih Diambil Secara General ya Kalau yang tadi Sebelumnya Yang ini Ini sangat Spesifik Oke Tapi kalau ini Lebih Umum Aja Gitu Dia Ambilnya Jadi kita Bisa fokuskan Ke Yang Bagian Speaking Sendiri Nah Nah Kita lihat Pada saat kita Melakukan Speaking Activities Ini kita juga Bisa pakai Cooperative Principle Yang disarankan Oleh Paul Grace Nah Disini Belia menyarankan Ada empat hal Yang bisa Kita Evaluasi Yang pertama Dari segi Kualitas Siswanya Sendiri Kualitas Jawaban Yang diberikan Siswa Apakah Siswa Ini memberikan Jawaban Yang Benar Atau Tidak Yang kedua Ini mengenai Kuantitinya Atau Jumlah Jawaban Yang dia Berikan Apakah Sesuai Atau Tidak Atau Jawabannya Terlalu Banyak It's Too much Information Atau Informasi Yang diberikan Tidak Dapat Atau Informasinya Sesuai Yang ketiga Kita juga bisa Melihat Mengenai Relevance Apakah Nyambung Jawaban Sama Pertanyaan Yang diberikan Dan Yang terakhir Baru Menar Bagaimana Cara Kita Menyampaikan Jawaban Sendiri Apakah Jelas Ataukah Tidak Nah Ini beberapa Prinsip Yang juga Bisa kita Lihat Pada saat Kita Mau Pakai CEFR Framework Tersebut Nah Baru Kita Bakalan Lihat Apa Plus Minus Dari Framework Ini Kalau Misalnya Plus Pertama Dia Bakalan Bisa Nyambungin Antara Proses Belajar Dan Juga Evaluasi Yang Kita Mau Lihat Yang Kedua Dia Sangat Ungkap Kalian Bisa Lihat Tadi Di Framework Yang Sebelumnya Saya Sudah Tunjukkan Bagaimana Framework CEFR Ini Bisa Kita Pakai Untuk Skill Bahasa Yang Lain Tidak Cuma Dispeaking Kemudian Juga Mereka Sangat Memisahkan Antara Bagaimana Cara Misalnya Pemasalahan Spoken Production Sama Interaction Oke Kemudian Framework Ini Bakal Mudah Untuk Kita Untuk Menilai Kemampuan Siswa Karena Memang Dia Ada Level Level Yang Tadi A1 A2 B1 B2 Sampai Yang C2 Kemudian Juga Framework Ini Kita Bakal Ngelihat Sisi Linguistik Yaitu Sisi Dari Segi Bahasa Kemudian Bagaimana Penggunaan Kalau Sosi Linguistik Ini Bagaimana Penggunaan Bahasa Di Dalam Society Di Dalam Apa Ya Di Dalam Dunia Sosial Dan Yang Terakhir Juga Kita Bakalan Ngelihat Bagaimana Kalau Pragmatic Ini Berhubungan Bagaimana Penggunaan Bahasanya Dan Artinya Sendiri Sesuai Atau Tidak Dan Yang Terakhir Keuntungan Dari Penggunaan CFR Framework Ini Kita Bisa Gurunya Bisa Memberikan Feedback Yang Lebih Lengkap Nah Cuman Ada Beberapa Minasnya Yang Apa ya Ada Beberapa Pertimbangan Dan Juga Yang Kita Perlu Tahu Pada Saat Kita Pakai CFR Framework Ini Yang Pertama Dia Agak Membosankan Yang Kedua Dia Juga Karena Kalau Kalian Lihat Itu Framework Padat Jadi Kadang Kadang Dia Menjadi Pertimbangan Sendiri Dan Yang Ketiga Dia Lebih Cocok Dipakai Kalau Kita Mau Planning Lesson Plan Jadi Sebelum Masuk Ke Kelas Kita Lihat Dulu Apa Yang Kita Secara Keseluruhan Atau Kita Karena Dia Tidak Terlalu Cocok Pada Saat Kita Pakai Di Hari H Mengajar Jadi Kalau Dilihat Framework Karena Memang Dia Sangat Komprehensif Jadi Bagusnya Kita Pakai Framework Ini Kalau Kita Memang Mau Planning Satu Kelas Yang Memang Belum Ada Misalnya Lesson Plan Atau Rencana Kegiatan Pembelajarannya Sendiri So It's Going To Be Really Nice Nah Ini Dia Mengenai CEFR Framework Nah Sekarang Kita Lihat Framework Selanjutnya Dikenal Sama The Oresi The Oresi Framework Ini Berhubungan Sama Karena Gini Kalau Misalnya Kita Berhubungan Pernah Dengar Nggak Literasi Literasi Itu Kemampuan Membaca Dan Menulis Nah Kalau Oresi Kemampuan Untuk Mendengar Dan Berbicara Jadi Framework Ini Dia Juga Punya Empat Hal Yang Dilihat Jadi Kalau Misalnya Kalian Lihat Framework Nanti Oresi Ini Dia Ada Segi Fisikal Ada Dari Linguistik Ada Dari Kognitif Ada Yang Dari Sosial Apa And Emotional Dan Kalian Bisa Lihat Apa Apa Yang Termasuk Dari Fisikalnya Sendiri Nah Berarti Kalau Fisikal Itu Bahkan Kita Berarti Harus Ngelihat Bagaimana Body Linguist Yang Diberikan Siswa Pada Saat Merespon Ke Satu Percakapan Gitu Ya Karena Terkadang Kalau Misalnya Ada Beberapa Siswa Yang Sangat Bagus Dari Segi Bahasa Inggrisnya Tapi Terkadang Jawabannya Bisa Dia Jawab Tapi Mungkin Hal Kecil Seperti Dia Tidak Pada Saat Lawannya Berbicara Dia Tidak Mendengarkan Ini Juga Harus Di Di Apa Ya Dikoreksi Bahwa Pada Saat Kita Berbicara Tidak Cuma Apa Ngeluarin Kata-kata Doang Tapi Kita Juga Harus Perhatikan Bagaimana Body Lanjut Kita Bagaimana Eye Contact Kita Kepada Lawan Berbicara Bagaimana Cara Menyampaikan Simpatinya Kita Terhadap Berita Yang Mereka Sampaikan Dan Setaganya Gitu Kalau Dari Segi Fisikal Ini Malah Termasuk Ke Ini Mungkin Yang Kayak Intonasi Untuk Pronounsation Ini Juga Masuk Ke Fisikal Nah Kalau Misalnya Linguistic Ini Lebih Ke Kayak Ini Yang Kita Bilang Struktur Bahasanya Sendiri Grammar Masuk Ke Linguistic Kemudian Kalau Misalnya Kita Pakai Bahasa Yang Beri Bahasa Idioms Itu Berarti Masuk Ke Linguistic Nah Kemudian Juga Kita Bakal Ngelihat Ke Sisi Kognitif Ini Lebih Ke Konten Yang Bakalan Kita Bahas Misalnya Kita Lagi Bahas Mengenai Rules And Regulation Jadi Kognitif Ini Pendapat Siswa Mengenai Peraturan Yang Ada Di Beberapa Tempat Misalnya Kita Lagi Membahas Mengenai Peraturan Apa Jadi Itu Mengenai Kontennya Sendiri Itu Masuk Ke Kognitif Dan Yang Terakhir Ini Baru Kita Lihat Dari Sosial Dan Emosional Ini Yang Saya Bilang Bagaimana Mereka Bisa Menjadi Pembicara Yang Baik Yang Punya Empati Yang Punya Simpati Karena Terkadang Banyak Siswa Itu Bisa Bagus Dalam Berbicara Tapi Mereka Harus Banyak Berlatih Dalam Mendengarkan Nah Ini Yang Apa Yang Ditawarkan Oleh Orasi Framework Empat Hal Ini Oke Sama Seperti Yang Sebelumnya Ada Plus Minus Untuk Framework Ini Sendiri Kalau Misalnya Plus Dia Membuat Interaksi Ini Lebih Bermakna Jadi Tidak Sekadang Keluarin Kata-kata Doang Tapi Kita Juga Bisa Apa Ya Kita Juga Bisa Ngelihat Siswa Dari Hal Yang Lainnya Dari Hal Body Land Dari Hal Eye Contact Itu Bisa Juga Kita Lihat Ini Sama Kayak Tujuan Yang Keduanya Terkadang Kalau Kita Buat Rubrik Untuk Permasalahan Speaking Dengan Pak Menggunakan Orasi Framework Ini Kita Bisa Ngelihat Penilaian Atau Evaluasi Yang Kita Kasih Kesiswa Itu Gak Cuman Mengenai Oh Oke Kamu Harus Ini Presentan Ingat Ya Harus Pakai Seperti Ini Pastan Harus Seperti Ini Tapi Kita Juga Bisa Bagaimana Anak Anak Ini Berbicara Apakah Dia Confidence Apakah Dia Bisa Menjadi Pendengar Yang Baik Apakah Suara Yang Dihasilkan Intonasinya Bagus Voice Bagus Atau Tidak Nah Kemudian Ini Bisa Kita Pakai Untuk Banyak Berbagai Macam Kerja Kelompok Dan Yang Terakhir Banyak Apa Namanya Sorry Kalau Yang Terakhir Itu Banyak Sumber Yang Kita Bisa Olah Untuk Menggunakan Orasi Framework Nah Kalau Misalnya Minasnya Sendiri Atau Beberapa Pertimbangan Kenapa Orang Tidak Pakai Framework Ini Mungkin Yang Pertama Siswa Ini Sorry Guru Ini Harus Benar-benar Bisa Paham Apa Orasi Framework Karena Walaupun Dia Sudah Lama Ada Tapi Kalau Berdasarkan Pendapat Alen Untuk Di Asia Sendiri Masih Banyak Yang Belum Familiar Sama Framework Ini Kemudian Juga Kalau Framework Ini Kita Bisa Pakai Untuk Keseluruhan Kurikulum Yang Ada Di Sekolah Tidak Cuma Untuk Pengajaran Bahasa Inggris Tapi Juga Disiplin Ilmu Yang Lain Jadi Biar Framework Ini Bisa Berjalan Itu Tidak Cuma Dari Satu Kelas Saja Tapi Kelas Lain Harus Mengikuti Jadi Makanya Ini Kenapa Menjadi Salah Satu Challenge Pada Saat Kita Mau Aplikasikan Framework Ini Ini Ya Sekarang Sekarang Kita Bakalan Ngebahas Framework Ketiga Yaitu Cambridge Life Kompetensi For Communication Sebenarnya Untuk Framework Ini Sendiri Ada Sesi Webinar Khusus Yang Disampaikan Oleh Ben Knight Beliau Adalah Director For Language Research Jadi Nanti Pembahasan Saya Bakalan Kombinasi Antara Webinarnya Allen Dan Webinarnya Dari Ben Oke Nah Kalau kita Ngomongin Kompetensi Kita Bakalan Ngelihat Ada Tiga Hal Yang Saling Berkaitan Pada saat Kita Ngomongin Kompetensi Atau Kecakapan Nah Yang pertama Adalah Kita Harus Punya Yang Namanya Knowledge Dulu Yaitu Ilmunya Oke Kalau Misalnya Dalam Pembelajaran Bahasa Inggris Knowledge Ini Berhubungan Sama Konten Bisa Jadi Misalnya Kalau Kita Lagi Ngajarin Expressions Of Sympathy Atau Mungkin Kita Lagi Ngajarin Konsep Dari Making Request Penggunaan Kata Kayak Can You Atau Could You Nah Ini Yang Disebut Dengan Knowledge Jadi Konten Yang Ingin Kita Ajarkan Ke Anak Nah Kemudian Kita Dalam Kompetensi Sendiri Kita Butuh Yang Namanya Skill Skill Ini Adalah Kemampuan Mereka Untuk Mengungkapkan Mengenai Misalnya Yang Tadi Kita Bahas Expressions Of Ability Penggunaan Can Sama Be Able To Bisa Nggak Dia Gunakan Nah Biasanya Kalau Kita Ngomongin Skill Itu Harus Sering Dilatih Jadi Anak-anak Ini Konsepnya Itu Harus Sering Diucapkan Harus Sering Ditulis Harus Sering Dibaca Skill Berhubungan Sama Seberapa Bagus Atau Berhubungan Dengan Kemampuan Kita Untuk Menerapkan Konsepnya Secara Baik Konsep Yang Udah Diajarkan Secara Baik Nah Baru Kemudian Yang Terakhir Attitude Bagaimana Pola Pikir Kita Mengenai Skill Yang Udah Kita Miliki Jadi Kadang-kadang Ada Orang Yang Pesimis Kayak Aduh Ini Terlalu Berat Nah Ada Juga Yang Otimis Misalnya Kayak Ini Memang Susah Tapi Insya Kalau Misalnya Sering Latihan Ini Pasti Bisa Nah Attitude Ini Sebenarnya Yang Membuat Skill Kita Itu Bisa Nambah Atau Enggak Gitu Jadi Ketiga Hal Ini Saling Berkaitan Satu Sama Lain Sehingga Terbentuknya Yang Disebut Dengan Kompetensi Atau Kecakapan Nah Pada Saat Kita Ngomongin Framework Ini Kan Ngomonginya Mengenai Live Kompetensi Tentunya Kita Akan Ngelihat Ada 6 Tahap Pembelajaran Ada 5 Tahap Pembelajaran Sorry Dimulai Dari Pre-primary Ini Mungkin Dari Tingkatan TK 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 Kemudian Primary Ini Tingkatan HD Secondary Itu Tingkatan SMP Atau SMA Higher Education Itu Sudah Mulai Di Kuliah Dan At work Berarti Pada saat Kita Sudah Kerja Nah Dalam Tiap Tingkatan Pembelajaran Ini Berdasarkan Riset Yang Sudah Dilakukan Nah Ini Tingkatan Ini Live Skill Yang Mereka Butuhkan Oke Itu Tidak Mengenai Mungkin Oh ya Nilai Matematikanya Harus 100 Nilai Bahasa Inggrisnya Harus Bagus Itu Tidak Cuman Mengenai Hal Itu Tapi Ada Enam Skill Yang Mereka Itu Harus Kuasai Jadi Tidak Cuman Mengenai Skill Akademik Tapi Ada Yang Namanya Creative Thinking Atau Berpikir Secara Kreatif Ada Yang Namanya Critical Thinking Bagaimana Siswa Bisa Berpikir Secara Kritis Kemudian Ada Yang Namanya Learning To Learn Bagaimana Siswa Ini Bisa Belajar Ada Yang Kemudian Skill Mengenai Communication Bagaimana Anak-anak Ini Bisa Berkomunikasi Karena Kalau Kita Ngomongin Berkomunikasi Itu Tidak Cuman Mengenai Penggunaan Bahasa Yang Baik Tapi Bagaimana Cara Kita Misalnya Bisa Menunjukkan Rasa Simpati Kita Terhadap Konsep Pembicaraan Atau Bagaimana Bahasa Tubuh Yang Harus Kita Tunjukkan Pada Pada Saat Kita Berbicara Ini Juga Ada Yang Kita Pelajari Dari Skill Komunikasi Kalau Kita Ngomongin Collaboration Ini Berhubungan Sama Kolaborasi Atau Bekerjasama Tentunya Kalau Kita Ngomongin Kerjasama Sebagai Makhluk Sosial Kita Butuh Orang Lain Yang Kita Pingin Ajarkan Ke Anak-anak Bagaimana Mereka Bisa Menjadi Makhluk Sosial Yang Baik Kedepannya Di Dalam Masyarakat Karena Tentunya Mereka Tidak Hanya Berada Di Level Dalam Sekolah Terus Ada Satu Mereka Yang Akan Lepas Dari Sekolah Mereka Akan Terjun Langsung Ke Dunia Sosial Jadi Life Skill Mengenai Kolaborasi Ini Sangat Penting Itu Diajarkan Dan Yang Terakhir Adalah Social Responsibility Tanggung Jawab Sosial Karena Mereka Harus Tahu Sebagai Anggota Masyarakat Ini Apa Tanggung Jawab Saya Misalnya Hal Yang Paling Simple Oh Ini Gak Boleh Nih Lingkungan Kita Jorok Tapi Kitanya Sendiri Anak Kitanya Sendiri Masih Buang Sampah Sembarangan Nah Ini Berarti Tanggung Jawab Sosialnya Gak Usah Kita Bilang Tanggung Jawab Sosial Tanggung Jawab Terhadap Diri Sendirinya Juga Harus Diperbaiki Makanya Kenapa Kadang-kadang Saya Sering Bilang Bahwa Ini Kenapa Misalnya Masuk Ke Satu Ruangan Kelas Itu Saya Selalu Bilang Ini Padahal Yang Kelas Ini Diisi Oleh Mahasiswa Mahasiswa Yang Pinter Mahasiswa Mahasiswa Yang Udah Sekolah Tapi Kenapa Sampahnya Pada Banyak Masih Berserakan Nah Ini Berarti Ada Yang Salah Dengan Cara Ada Yang Salah Dengan Didikannya Mungkin Yang Diajarkan Adalah Bagaimana Menjadi Pinter Tapi Mereka Tidak Diajarkan Bagaimana Menjadi Baik Istilahnya Nah Ini Yang Seharusnya Selalu Kita Tetapkan Menuntut Siswa Kita Atau Anak Anak Didik Kita Untuk Bisa Bagus Secara Akademis Tapi Juga Mereka Harus Punya Skill Skill Sosial Juga Yang Bagus Nah Di Cambridge Life For Competency Skill Itu Adalah Ke Enam Hal Ini Nah Bagaimana Cara Kita Ngelihat Pengaplikasianya Di Dalam Materi Ajar Untuk Speaking Nah Kita Bakalan Ini Kita Bisa Lihat Di bagian Atasnya Ini Menurut Cambridge Framework Di bagian Atasnya Itu Ada Level Tempelajarannya Dari Pre-primary Sampai Bekerja Nah Kemudian Di bawahnya Itu Ada Enam Skill Yang Mereka Harus Improve Selama Mereka Belajar Ini Oke Nah Kita Bisa Pakai Yang Namanya Can do Statement Apakah Anak-anak Bisa Misalnya Di Creative Thinking Kita Lihat Di Sini Nah Misalnya Di Creative Thinking Apakah Anak-anak Can do The Student Participating In Creative Activities Apakah Anak-anak Itu Bisa Berpartisipasi Di Aktivitas Yang Menunggung Kreativitas Jadi Itu Mungkin Untuk Poin Yang Pertama Ini Mungkin Berada Di Levelnya Pre-primary Atau Primary Jadi Kita Lihat Kita Bakal Sering Refer Ke Sini Sih Kedalam Skill Yang Warna Orange Ini Yang Ingin Di Peroleh Oke Nah Ini Salah Satu Contohnya Misalnya Kita Mau Pakai Konsep Dari Cambridge Framework Di Tingkatan Primary Dan Yang Ingin Kita Lihat Adalah Di Posisi Creative Thinking Nah Jadi Ini Ada Satu Gambar Kemudian Disitu Seandainya Kita Minta Anak-anak Anak-anak Ini Untuk Ber Kreatif Untuk Berpikir Secara Imajinasi Menggunakan Imajinasi Mereka Seandainya Kalian Adalah Anak-anak Ini Kira-kira Namanya Bakalan Apa Kemudian Berdasarkan Gambar Apa Yang terjadi Apa Yang Sedang Apa Yang Dirasakan Kemudian Apa Yang Kira-kira Bakalan Terjadi Apa Yang Pinginnya Terjadi Jadi Ini Kita Menuntut Siswa Untuk Berpikir Secara Kreatif Seandainya Mereka Bisa Berada Di Posisi Si Cewek Nah Untuk Level Materi Ajarnya Ini Mungkin Ada Untuk Bisa Untuk Di Primary Tapi Mungkin Ada Berapa Ini Cocoknya Untuk Level Yang SMP Jadi Ini Mungkin Tergantung Sama Tingkatan Siswa Di Dalam Kelasnya Sendiri Oke Nah Ini Kalau Untuk Creative Thinking Tapi D Level Yang SD Atau SMP Kita Lihat Yang Level Lebih Tingginya Ini Salah Satu Speaking Activity Yang Bisa Kita Lakukan Yaitu Ini Lebih Kompleks Selagi Pembahasannya Mengenai Invention Atau Penemuan Penemuan Yang Mengubah Kehidupan Kita Nah Disitu Kita Bagusnya Ngasih Kayak Ini Patokan Kesiswa Apa Yang Ini Akan Sangat Bantu Pada Saat Kita Memberikan Hal Hal Apa Aja Atau Informasi Apa Aja Yang Pingin Yang Bisa Mereka Ungkapkan Jadi Kadang-kadang Ada Siswa Yang Ini Apa Yang Harus Saya Bilang Mis Informasi Apa Yang Harus Saya Sampaikan Nah Kita Bisa Bilang Yang Paling Simpel Itu Pakai Konsep 5W 1H Nah Ini Seperti Yang Sudah Kalian Lihat Di Penjelasan Ini Nah Untuk Level Yang Lebih Tinggi Mungkin Bisa Melakukan Yang Namanya Presentasi Gitu Nah Disini Ada Juga Group Makanya Yang Enam Konsep Yang Sebelumnya Yaitu Ada Creative Thinking Critical Thinking Ada Yang Namanya Collaboration Social Responsibility Communication Itu Semuanya Bisa Kita Masukkan Kesini Gitu Ya Nah Inilah Salah Satu Bagaimana Penggunaan Konsep Cambridge Framework Kedalam Materi Ajar Kita Jadi Enggak Cuman Oke Buat Percakapan Mengenai Membeli Membeli Barang Di Pasar Gitu Tapi Kita Juga Bisa Ajarkan Kesiswa Oke Seandainya Kamu Punya Toko Kira-kira Toko Apa Yang Bakalan Kamu Buka Apa Yang Bakalan Kamu Jual Nah Nanti Kita Bisa Jadi Main Roleplay Mengenai Jual Beli Barang Di Pasar Gitu Nah Jadi Kita Banyak Konsep Yang Bisa Kita Berikan Kesiswa Nah Kemudian Setelah Contoh Yang Sudah Saya Kasih Untuk Framework Cambridge Framework Sendiri Kita Bisa Pakai Konsep Ini Di Learning Objective Di Tujuan Pembelajaran Kita Bisa Masukkan Kira-kira Di Materi Apa Yang Saya Mau Naikkan Mengenai Komunikasinya Yang Mau Saya Fokuskan Ke Creative Thinking Ket Critical Thinking Itu Kita Lihat Dulu Materi Ajar Yang Ingin Kita Berikan Kemudian Juga Mengenai Evaluasi Yang Ingin Kita Buat Itu Juga Bisa Kita Masukkan Framework Ini Atau Mungkin Mengenai Rubrik Ini Salah Satu Hal Yang Paling Sering Saya Lakukan Rubrik Itu Adalah Hal Yang Ingin Kita Lihat Dari Dari Apa Yang Mereka Lakukan Nah Yang Terakhir Adalah Seperti Yang Contoh Tadi Kita Bisa Masukkan Framework Ini Kedalam Cara Pengajaran Kita Sendiri Nah Ini Adalah Pertimbangan Dalam Menggunakan Cambridge Framework Yang Pertama Adalah Kita Bisa Melihat Bahwa Ini Dari Segi Yang Positif Hal Yang Membuat Framework Ini Menarik Yang Pertama Dia Menunjukkan Bagaimana Komunikasi Itu Berkembang Sesuai Dengan Tahap Pembelajaran Kita Sendiri Dari TK Tadi Sampai Kita Akhirnya Bisa Bekerja Kemudian Ini Lebih Langsung Dan Mudah Untuk Dimengerti Karena Sudah Ada Patokan Untuk Setiap Life Skill Misalnya Collaboration Itu Apa-apa Yang Harus Dicapai Misalnya Communication Apa-apa Yang Harus Dicapai Sama Anak-anak Kemudian Ini Bisa Membantu Siswa Untuk Membantu Guru Untuk Untuk Meningkatkan Komunikasi Strategi Untuk Setiap Siswanya Kira-kira Disini Kurangnya Apa Itu Bisa Jadi Lebih Personal Evaluasinya Dan Kemudian Ini Bakalan Membantu Mereka Untuk Bisa Komunikasi Langsung Di Dunia Nyata Kadang-kadang Ini Banyak Siswa Yang Jago Kandang Pada Saat Dilepaskan Itu Mereka Maksudnya Pada Saat Dilepaskan Di Dalam Tempat Umum Atau Di Dalam Masyarakatnya Sendiri Mereka Langsung Kayak Kalau Di Dalam Kelas Itu Bagus Nah Seharusnya Yang Kita Lakukan Adalah Bagaimana Kita Bisa Membantu Mereka Gak Cuma Di Dalam Tapi Di Luar Kelas Itu Mereka Juga Bisa Untuk Stand Out Sendiri Oke Nah Kalau Misalnya Beberapa Pertimbangan Yang Bisa Kita Pakai Untuk Konsep Ini Yang Pertama Mungkin Ini Yang Dia Memang Menarik Tapi Banyak Detail Yang Harus Kita Perhatikan Kemudian Guru Juga Harus Lebih Fokus Ke Bagaimana Komunikasi Ini Langsung Terjadi Jadi Gak Cuma Ngasih Konsepnya Tapi Kita Harus Lihat Bisa Gak Siswanya Nah Yang Terakhir Pertimbangannya Adalah Framework Ini Dia Didasarkan Ke Usia Usia Pelajarnya Bukan Kemampuan Berbahasanya Jadi Kalau Framework Ini Lihat dulu Usianya Atau Di Tingkatan Apa Kemudian Baru Lihat Skill Yang Perlu Kita Improve Nah Jadi Ini Adalah Pertimbangan Pada Saat Kalian Mau Pakai Cambridge Live Kompetensi For Communication Oke Nah Ini Adalah Referensi Yang Bisa Kalian Lihat Mungkin Masih Ada Yang Kepo Mengenai Hal Ini Mengenai Konsep Dari Cambridge Live For Kompetensi Ini Kalian Bisa Langsung Ke Website Ini Jadi Banyak Penjelasan Yang Lebih Detail So Ya Akhirnya Kita Udah Di Kesimpulan Mengenai Ketiga Framework Ini Yang Udah Saya Bahas Sebelumnya Berdasarkan Sesi Webinar Yang Udah Saya Ikutin Yang Pertama Adalah Kalau Kita Lihat Dari Ketiga Framework Yang Udah Kita Bahas Tentunya Mereka Mempunyai Kompleksitas Yang Berbeda Nah Yang Penting Adalah Kalian Lihat Yang Mana Ini Yang Sesuai Sama Konteks Kalian Karena Ketiga Hal Ini Ketiga Framework Ini Dia Bukan Ini Lebih Bagus Dari Ini Tapi Lebih Kayak Bagaimana Konsep Konsep Ini Mereka Bisa Kita Pakai Untuk Membantu Kita Dalam Memberikan Materi Ajar Speaking Yang Lebih Lebih Berbobot Kemudian Ketiga Framework Ini Mereka Pasti Fokus Terhadap Interaksi Yang Terjadi Di Dalam Kelas Tentunya Dengan Produksi Yang Berbeda Jadi Setiap Framework Ada Hal-hal Spesifik Yang Lebih Dilihat Kemudian Ketiga Framework Ini Terserah Kalian Mau Pilih Yang Mana Tapi Ketiga Framework Ini Membuat Interaksi Speaking Interaction Di Dalam Kelas Menjadi Lebih Bermakna Siswa Belajar Gak Cuman Mengenai Penggunaan Kosa Kata Doang Tapi Mereka Bakalan Belajar Banyak Hal Di Luar Dari Itu Dan Yang Terakhir Ketiga Framework Ini Kalian Bisa Pakai Untuk Rencana Pembelajaran Atau Kalian Bisa Pakai Untuk Bagaimana Pendekatan Yang Dilakukan Terhadap Materi Yang Ada Di Textbook Apalagi Sekarang Beberapa Textbook Mereka Sangat Lengkap Mereka Juga Sudah Memberikan Konsep Untuk Bagaimana Materi Ini Bisa Disampaikan Kesiswa Dan Tentunya Ketiga Framework Ini Pada saat Kita Pakai Salah Satunya Mereka Bisa Memberikan Feedback Yang Lebih Lengkap Kepada Kepada Siswa Siswa Kita Gitu Ya Nah Jadi Tapi Pokoknya Ketiga Framework Ini Sendiri Hal Yang Pingin Ditekankan Bagaimana Kegiatan Berbicara Di Dalam Kelas Ini Memang Menjadi Kegiatan Yang Membantu Mereka Di Dalam Dunia Sosial Kedepannya Jadi Karena Pada saat Mereka Belajar Untuk Bisa Berkomunikasi Yang Baik Ini Banyak Hal Yang Mereka Bisa Dapatkan Oke Saya Seperti Yang Alan Pernah Bilang Bahwa Jadikan Speaking Activity Di Kelas Ini Bukan Sebagai Proof Of Learning Tapi Sebagai Opportunity To Learn Gitu Ya So Kalau Misalnya Ditanya Bagaimana Cara Saya Untuk Menggunakan Framework Ini Ini Sudah Saya Pakai Jadi Sebelum Saya Pelajar Sebelum Saya Tahu Tentang Ketiga Framework Ini Rupanya Saya Sudah Melihat Ada Salah Satu Hal Yang Sudah Saya Pakai Menurut Saya Lebih Dari Ketiga Framework Ini Mungkin Saya Agak Tertarik Dengan Penggunaan Di Oresi Framework Buat Saya Pribadi Nah Ini Kita Bisa Lihat Yang Di Bagian Atas Itu Adalah Oresi Framework Nah Yang Di Bagian Bawah Ini Adalah Salah Satu Tugas Yang Saya Berikan Kesiswa Kebetulan Siswa Saya Itu Harus Buat Satu Video Mengenai Riwayat Hidupnya Mereka Dari Penilaian Yang Saya Berikan Kesiswa Itu Saya Enggak Saya Enggak Cuman Oke Nanti Kalian Bakalan Dapat Nilainya 100 Tapi Saya Jabarkan Juga Hal-hal Apa Yang Saya Ingin Lihat Ini Yang Disebut Sama Rubrik Kalian Bisa Lihat Nah Kalau Kalian Lihat Ada Yang Namanya Konten Sama Creativity Ini Mungkin Di Bagian Kognitif Yang Ingin Saya Lihat Kemudian Juga Ada Di Bagian Lengu Ini Di Bagian Linguistik Jadi Kalian Bisa Lihat Bahwa Eh Sorry Jadi Kalian Bisa Lihat Bahwa Bagaimana Penggunaan Framework Ini Mengajar Kita Oke So I Think That's All Thank you So Much For Watching Jangan Lupa Di Subscribe And I'm So Sorry Kalau Ada Yang Kurang Dari Penyampaian Saya So That's It Happy Teaching Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh